Panik dan kocar kacir terjadi pada puluhan pengemudi ojek online saat terjaring razia parkir liar di kawasan keramat raya Senen Jakarta Pusat, Selasa Siang. Razia rutin digelar petugas Sudin Perhubungan mengingat masih banyaknya pengemudi ojol yang parkir dan mangkal sembarangan di atas rotoar dan jalur khusus sepeda. Bak melihat hantu di siang bolong, sekelompok pengemudi ojol yang sedang berkumpul di depan plasa kenari keramat raya kocar kacir. Secepat kilat, mereka berupaya kabur demi menghindari sanksi angkut paksa kendaraan. Sejumlah pengemudi ojol bahkan harus berlarian demi menyelamatkan sepeda motor mereka yang terparkir di atas rotoar dan jalur khusus sepeda. Namun ada pula yang hanya bisa pasrah, mendapati sepeda motornya dinaikan ke atas truk. Jadi dia parkir di bawah jalan dan jalur sepeda terdiri. Alibu dia karena di dalam gak nyediain parkiran motor dan untuk konsumennya juga. Kalau dia parkir di dalam, gak ada dana lebih bakal pengendaraan ojek tersebut. Dalam operasi ini, petugas menjaring 8 unit sepeda motor yang selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk menjalani proses lebih lanjut. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.